Nah, teman-teman, di depan saya ini adalah Masjid Wawwangi. Masjid ini merupakan masjid pertama di Pulau Butoh. Ini dosun buku, teman-teman. Panya Poci, saya lewat dulu. Masjid tua? Ya, oke. Kita lanjutkan perjalanan. Ini, teman-teman, dosun buku. 50 meter ke depan, teman-teman. Kita mendekati kantor desa. Nah, ini kantor desa Wawwangi. Ya, kita maju lagi ya, teman-teman. Ini saya berada di Simpang Tiga. Di sebelah kanan ini menuju ke Benteng Kewawwangi. Dan yang sebelah kiri menuju ke Masjid Tua. Dan sekarang kita menuju ke Masjid Tua. Oke, kita lanjut perjalanan. Oke, teman-teman. Kita sekarang ini sekitar 60 meter lagi. Kita akan masuk ke Masjid Tua Wawwangi. Ini di depan kita lah. Sekitar ya, 50 meter lagi. Perjalanan dari bawah ini sekitar 2 kilo untuk sampai ke lokasi ini. Nah, ini dia, teman-teman. Meci Tua Wawwangi. Kita parkir di sini kendaraan kita. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, teman-teman. Apa kabar? Pada hari ini, saya berada di Kecamatan Sampolawah, Desa Wawwangi. Nah, teman-teman. Di depan saya ini adalah Masjid Tua Wawwangi. Masjid ini merupakan masjid pertama di Pulau Butom. Nah, masjid ini dibangun oleh Sheikh Abdul Wahid. Sebelumnya, beliau singgah di Rampeah. Dan lanjut ke sini, di Desa Wawwangi, membangun masjid. Setelah beliau beberapa saat di sini, dan melanjutkan perjalanan menuju ke Bukewolio atau ke Keraton. Dan di sana, beliau mengislamkan Sultan Murhum. Pada saat itu, Kerajaan Buton resmi menjadi Kesultanan. Oke, teman-teman. Pada hari ini, saya ditemani oleh teman kecil saya yang bernama Latulu. Eh, Tulu, capek? Eh? Tulu, sini Tulu. Bagaimana tadi perjalanannya? Jauh? Jauh. Capek juga? Sudah makan? Sudah. Oke, mari kita keliling ke sini. Nah, ini Tulu di depan. Pemandangannya bagus sekali ini. Bisa lihat pemandangan dari sini. Melihat Teluk Sampolawah dan melihat kampung yang berada di sana yang jauh. Namanya kampung Wawwangi. Di bawah, teman-teman, itu adalah jembatan lingkar. Bisa kita lihat dari sini. Oh, sudah kelihatan, teman-teman. Inilah dia, Desa Wawwangi, teman-teman. Di bawahnya. Itu Desa di Atas Angin. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, adalah Desa di Atas Angin. Terima kasih telah menonton! Ini kan dulu tahun 1999, tahun 1999. Jadi, saya naik ke sini dengan teman-teman. Kita tidur, sering tidur di situ. Kita ada lima orang. Jadi, waktu ketiga malamnya, itu malam Jumat, itu datang itu orang tua, tujuh orang. Dengan kuda. Datang dari bawah sini, naik sampai sini. Lalu, itu orang tua yang di belakang sekali. Dia teriak, Pak Ketua. Ada orang tidur di pohon kayu itu. Itu orang tua, itu langsung dia tunjukkan tangannya begini. Tunjukkan tangannya itu. Saya lihat sinar, dia masuk. Keluar lima warna. Jadi, langsung saya bangun. Saya bilang, saya tanya. Saya ini, sudah lama saya cari orang yang untuk menjaga ini masjid. Tapi kalau kamu mau, kamu yang jaga. Saya bilang, kakek, saya minta maaf ini. Saya ini orang tidak pernah sembahyang. Tidak pernah mengaji. Bisa, tidak apa-apa. Saya sudah keliling ini, butuh untuk orang yang mau jaga masjid ini. Tapi saya yang mau. Ya oke, kalau begitu saya mau. Tapi jangan kasi takut saya, Pak. Nah, di situ bisa mau. Jadi, sampai sekarang, Pak? Iya, sampai sekarang. Sudah lebih 20 tahun ini. Jadi, saya sering bersihkan. Lalu, orang tua juga sering kasi takut saya. Kau rajin ke masjid ini. Kau bersihkan, aku sembahyang. Jangan kok susah dengan kamu punya kehidupan. Jangan kok susah. Nah, walaupun tidak mungkin tidak dikasihkan apa-apa di sini. Tapi, ada, kamu punya masa depan itu pasti kau dapat. Sampai kan sampai gitu sama kaki. Jadi, sering. Makanya, sejarah kosong, ada dua di situ. Ada orangnya. Dengan di depan sana, ada orangnya. Kan mereka sampaikan sama saya. Nah, sejarah kosong itu untuk mereka dua orang perempuan. Sedangkan di depan untuk kaki itu. Nah, jadi seperti itu mereka sampaikan sama saya. Jadi, selama ini saya bersihkan tempat ini, saya tidak pernah menunjukkan apa-apa. Saya ikhlas. Ikhlas, Pak. Siapa namanya, Pak? Nama saya, Nama saya Laude Aduane. Jadi, Pak, saya ingin Bapak jelaskan filosofi yang ada di musjid ini. Seperti bambu, kenapa diikat dua, atau pintunya, kenapa dibuka dua, terus, yang Bapak ketahui tentang musjid ini, Pak? Yang saya ketahui selama ini, ini bambu diikat dua batang, disatukan, posisinya seperti manusia sama isometri. Kemudian diikat dengan tali ini kan, persis dengan bulu rambutnya manusia. kemudian bangku ini dulu digunakan untuk tempat-tempat pusat. Waktu anak kecil lahir itu. Seperti itu. Bulu, Pak, ya? Iya. Kemudian pintu ini kenapa ada, bikin seperti ini dua? Karena manusia itu berpasangan. Suami istri. Jadi ini kan pintu kiri kanan. Seperti tiang di dalam itu, tiangnya satu. Situ kan menunjukkan, kalau kita pikir, seperti huruf alibi itu kan berdiri lurus. Nah, kemudian tiangnya satu. Mungkin penunjuknya, mungkin bisjid pertama, yang ada di buton sini. Jadi tiangnya itu satu di dalam. Seperti itu. Terus, Pak, ini, Pak, ada sini kan makam sultan, Pak, ya? Sultan ketujuhnya sana, Pak. Seperegau. Seperegau, ya. Jadi beliau memang dimakamkan di sini, Pak. Iya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.